I don't know Oh my gosh, I hate that door That door always appears in the game That way, that door always appears in the game So remember when we... Oh guys, jadi kalau mau lihat kesaharian anak-anak itu setiap hari begini nih Ini dari kecil mereka begini nih Ini karena sekarang aja mereka pilih tontonan sendiri Tapi waktu mereka kecil itu Tontonannya itu kita yang atur Kalau sekarang kan karena mereka udah ngerti bahasa Inggris ya Mereka bebas mau nonton apa aja ya Tapi kita lihat dulu nih Jadi kurang lebih gini caranya guys Setiap hari anak-anak tuh Artifikatnya seperti ini Oh, lihat Oke, karena dia terlalu keras Keras Ketika aku dapat kebebasan dan di pasal itu Aku selalu seperti Hey, kalau kamu kehilangan jangan berbual seperti itu Aku lihat warna Ketika aku dapat kebebasan, aku lihat panggilan yang ada di sana Dan aku lihat Halo kakak adek Hai Lagi nonton apaan sih, seru banget ini lagi nonton apa nih Kak kasih tau dong ke temen-temen tips and trixnya gimana supaya temen-temen yang lain juga pada bisa bahasa Inggris nih kayak kakak nih, gak kursus, gak les tapi bahasa Inggrisnya pada jago-jago gitu, tapi kalau ditanya bingung jelasinnya karena kan semua bukan berjalan secara natural ya coba dong ceritain dong, gimana ceritanya Kak ini kalian lagi nonton apa nih oh jadi nontonnya yang inggris-inggris gitu terus waktu kecil pertama-tamanya gimana oh pertama-tama papi bikin gimana, coba kasih tau jadi kan aku kayaknya masih gak ingat tapi kayaknya aku ingat ya pas kecil tapi pas aku lagi kecil kan lagi umur berapa tahun, dua tahun atau tiga tahun kan aku masih belum ngerti bahasa apa tapi bapak nyalain ngerti bahasa Inggris lagu-lagu Inggris itu ya Pak twinkle-twinkle gitu ya twinkle little star siapa enggak? aduh jadi kan waktu kecil kan kita nyalain-nyalain itu kan aku kan masih belum ngerti kan tapi bapak nyalain aja eh lama-lama kelamaan aku nanti belajarin oh jadi gitu kan jadi kan ada karakter kan Pak disitu aku nontonin bahasa inggris kan dia bilang jam kan jam itu artinya berlompat kan dia lompat oh praktis tahun-tahun itu kakak lagi belajarin oh itu jam artinya berlompat itu kayak di otak kakak mengingat gitu kan dari kecil juga nanti sampai besar juga bisa ingat juga sebenarnya jadi kan aku pertama belajar aku turun ke ranti biar dia nanti lihat aku bahasa inggris juga udah mau ngerti-ngerti eh ranti juga he sit beside me and watch hey sister, can i watch you chill? kalau nonton-nonton gitu oh ranti, disitu pasak kurang membeli besar, belum mau beli bahasa inggris kan tapi kan dulu bahasa inggrisnya masih kurang-kurang tinggi ya asetnya masih belum sejauh sekarang oh jadi guys, intinya gini jadi waktu kecil anak-anak itu jadi kalau mau ngajarin anak-anak itu startnya umur 2,5 tahun atau umur 3 tahun setelah anak-anak bisa bahasa Indonesia ya setelah kalian bisa bahasa Indonesia ya iya, iya, iya iya, iya, hafalin di utama kanya kok harus bahasa Indonesia dulu bahasa yang kita pelajar yang kita pakai di negara kita masih pertama, anak-anak harus bisa bahasa Indonesia dulu jadi jangan masih kecil itu jangan langsung disuruh belajar bahasa inggris karena nanti si anak-anak itu bingung begitu dia udah mau balita nih nanti dia bingung mau bahasa inggris atau bahasa Indonesia akhirnya gak bisa dua-duanya jadi, kalau orang tuanya gak bisa bahasa inggris kayak saya nih, kayak saya nih itu ngajarin anak-anaknya pas umur 2,5 tahun atau 3 tahun lah pokoknya setelah bisa bahasa Indonesia nah, jadi orang tua tetap bisa kasih perintah kayak gini nih kayak mereka nih, kan lagi nonton nih kakak, adek nonton yang ini ya oke pokoknya, kalau papi nanti datang lagi harus nonton yang ini juga gak boleh diganti gak boleh main game kita remote-nya selalu diumpetin ya gak bisa digantiin jadi remote-nya tuh kita umpetin remote-nya tuh diumpetin guys jadi nih mereka tuh gak bisa ganti-ganti channelnya jadi channelnya yang ditonton itu-itu ya, jadi kita stuck berapa tahun, berapa tahun langsung abis itu kita pelajarin gitu udah mulai ngerti akhirnya mereka nontonnya yang itu-itu aja selama berbulan-bulan berhari-hari berminggu-minggu berbulan-bulan akhirnya mereka tuh apa yang mereka tonton akhirnya masuk sendiri ke dalam pikirannya nah, kita orang tua yang gak bisa bahasa Inggris gampang karena mereka udah ngerti bahasa Indonesia tinggal kita suruh aja kakak, adek nontonnya tetap yang ini jangan diganti ya pak gak apa-apa diajarin dari masih bayi bahasa Inggris tapi kalau dengan satu syarat orang tuanya memang harus bisa berbahasa Inggris jadi nanti orang tuanya tuh bisa bertanggung jawab ketika mau bahasa Indonesia ya tinggal orang tuanya yang ngajarin beda hal dengan kayak kita nih kayak papi kan gak bisa bahasa Inggris nih papi gak mau langsung kenalin bahasa Inggris pokoknya kalian harus bisa bahasa Indonesia dulu setelah bisa bahasa Indonesia baru papi kenalin bahasa Inggris itu yang benar jadi karena jadi papi itu ngasih perintah ke kalian kan tetep pakai bahasa Indonesia ya kakak adek jangan nonton ini jangan nonton itu harus nonton yang ini harus nonton yang ini sebentar-sebentar ntar papi tinggalin papi naik lagi papi lihat eh gak boleh diganti ganti lagi ganti lagi akhirnya kalian kan nonton demi hari demi hari minggu-minggu bulan-bulan tahun-tahun akhirnya pada bisa sendiri kayak gitu guys nah nanti selanjutnya guys kalau udah anak-anaknya bisa bahasa Inggrisnya sedikit-sedikit nah itu harus dicoba terus di rumah guys harus harus buat peraturan jadi kalau di rumah itu kasih aja peraturan eh kalau kalian nyuruh papi sama mami nyuruh ambil minum nyuruh mau suruh pak ambil ini itu harus pakai bahasa Inggris gitu-itu namanya dicoba guys jadi ketika mereka melakukan itu seperti berkata untuk pikiran kita oh tunggu so they're telling me to grab the water once I saw it on the TV show that they told me to grab water like my favorite character grab the water so I should do this nih so like that when daddy told me in commands of English right? iya gitu sebenarnya untuk orang tua yang selalu ngerajin dan tidak malas ngajarin dengan anaknya buat bisa belajar Inggris terus pokoknya harus terdapat motivasi dan selalu semangat dalam ngajarin bahasa Inggris dan juga harus ada passion yang kita harus ada kemauan dalam bahasa Inggris nanti day by day week by week month by month year akhirnya sampai tahun nanti kita juga bisa belajari dan mulai bisa learning English oke waktu pertama mau papi kasih channel nontonnya apa nyanyi dulu baby shark ya pertama-tama 1,2,3 baby shark baby shark big hands baby shark baby shark mommy shark mommy shark mommy shark daddy shark Oke, twinkle 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 little star How I wonder what you are Apa-apa the world so high Like a diamond in the sky Twinkle twinkle little star Now I know what you are Film tontonan kesukaan dede sekarang Apa tuh namanya tadi? Peppa Pig Peppa Pig gimana? Peppa Pig gimana? I'm Peppa Pig It's my brother George Ayo coba-coba contohin Peppa Pig This is for Peppa Pig Coba-coba Here's the intro I'm Peppa Pig This is my little brother George This is my mom And this is my dad Hahaha Hahaha Jangan Jangan Terus Tapi emang gitu Ternyata Ternyata Gak apa-apa kita harus kesel Kita harus kesel Tapi enggak Enggak emang harus kesel Justru cara ngasih tahu ke temen-temen Kayak gini lebih natural Jadi lebih ngasih daripada ngomong-ngomong doang Kakak yang tontonin kesukannya waktu kecil hmm.. i think.. Ben & Holly kan? nah itu gimana coba contohin Ben & Holly abang waktu agak kecil nontonnya apa? cocomelon 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 gimana bau? cocomelon intonya kayak gini ya 1,2,3 cocomelon wow itu loh akhirnya setelah itu setelah kalian udah mulai bisa-bisa lanjut tontonannya apa kakak? um.. i used to watch like um.. like teenagers you know when they're playing games i usually watch youtubers and gamers and their reviews on items and basically i just watch shorts like for example i watch queer extension afmal um.. like and more actually etc bg mic and those other stuff i watch like um.. it's like i watch things that i have to learn how to like spell and read i watch stuff how to spell and read how about? they have the notes how about what the youtubers you watch now now i watch funnios example like this or inquisitor master i watch coey canton onyx king and other stuff